Kan karena nomor saya di blok, jadi kita gak bisa komunikasi. Nah setelah itu, mbak-mak katanya gitu. Sini deh mbak katanya gitu, kenapa saya bilang gitu. Itu kan udah berapa bulan itu ya, tapi sebelumnya bulan kemarin. Dituding tak mengakui ibu kandung sendiri bahkan menelantarkan ibu kandung, Fitri Sahulteru kini jadi sorotan. Apalagi, ibu dari Fitri Sahulteru pun buka suara dan membenarkan kalau dirinya ditelantarkan Fitri Sahulteru, bahkan diberi bulanan 3 juta pun nampak memberatkan Fitri Sahulteru yang kerap pamer kekayaan di sosial media. Menyatakan bahwa saya tidak pernah ditelantarkan oleh anak saya yang bernama Fitri Sahulteru. Setiap bulan saya dikasih uang bulanan, setiap sakit saya dijamin ratusan juta. Tak lama setelah pemerintahan ini viral pun, ibu Fitri Sahulteru mengaku diancam Fitri Sahulteru untuk melakukan video, pernyataan kalau dirinya tak ditelantarkan bahkan saat sakit diberikan ratusan juta, namun bohong adanya. Fitri Sahulteru yang pernah menyebutkan kalau orang tuanya sudah tak ada, kali ini jelas-jelas ibu kandung Fitri Sahulteru masih hidup dan memberikan pernyataan tentang dirinya yang ditelantarkan Fitri Sahulteru, bahkan nomornya diblog oleh Fitri Sahulteru sahabat dari Nikita Mirzani yang memang mengaku dirinya kaya Sultan BSD, namun ternyata kebohongannya kini mulai terbuka oleh ibu kandungnya sendiri. Video apa gitu kan ya, ya pokoknya video gimana caranya gitu ya, supaya bilang kalau baik itu tidak ditelantarkan gitu kan. Terus kata adik saya gini, kalau pantu jompo yang bayar ada gitu kan, tapi kalau yang gratis nanti mbak tambah sakit, ya udahlah mbak di sini gitu kan. Udah antara dua minggu lah saya itu agak tenang di tempat adik saya itu dirawat, dirawat, urus ya, sampai saya itu nggak boleh pegang sapu sama adik saya di Bandung itu. Udah duduk nanti jatuh, karena memang saya berdiri pun nggak bisa tegak. Nah, ada apa namanya, WA ya, ada WA, disuruh bikin video gitu, sama nggak tahu kena WA-nya ke adik saya gitu kan, adik saya bilang. Adik tiri dari Patris Saulteru yang ternyata kaget melihat pemberitaan ini, langsung meminta Patris Saulteru meminta maaf kepada ibunya selama 1x24 jam. Namun ternyata nampaknya tak ada permintaan maaf dari Patris Saulteru. Kini ibu Patris Saulteru pun dibantu oleh musuh-musuh dari Patris Saulteru untuk tinggal layak, bahkan untuk usahanya dibantu musuh Patris Saulteru. Nikita Mirzani, adik angkat dari Patris Saulteru pun membantu Patris Saulteru menjelaskan, ibu Patris Saulteru dengan musuh-musuhnya hanya ingin memojokkan Patris Saulteru yang kini akhirnya memberikan klarifikasi dan memberikan pernyataannya setelah banyak pemberitaan terhadap dirinya. Pagi saya Lormon, terima kasih banget beberapa hari ini aku lihat begitu kejam fitnah-fitnah terhadap aku dan keluarga membombardir aku, tapi Alhamdulillah karena kekuatan iman aku tidak akan menggubri sedikitpun tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan, mereka lontarkan untuk membuat saya sedih atau marah. Insya Allah saya akan memaafkan untuk membuat saya sedih atau marah. Insya Allah saya akan memaafkan, saya tidak pernah sedikitpun ingin menodai hati saya membalas perbuatan-perbuatan jahat dengan kelakuan yang sama. Terima kasih, saya Lormon. Hey Keplerons, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and click here for something just for you.